Intro Harga beras di kota Rantau, Perapat, Labuan Batu mengalami kenaikan Kenaikan dengan besaran harga 600 hingga 800 rupiah Di sejumlah jenis beras dalam per kilogramnya Untuk beras medium dengan kualitas jongkong tadinya hanya 12 ribu rupiah Kini menjadi 13 ribu rupiah dalam per kilogramnya Sementara untuk beras premium yang awalnya hanya 13 ribu 500 rupiah Kini naik menjadi 15 ribu rupiah dalam satu kilogramnya Salah seorang warga Susi merasa resah dengan kenaikan harga beras yang terus terjadi Dirinya berharap pemerintah untuk melakukan operasi pasar agar harga beras dapat kembali stabil Sementara pedagang beras Mahdi menyebutkan Kenaikan harga beras ini sudah terjadi sejak 3 pekan terakhir dan diperkirakan akan kembali normal ketika pasokan kembali melimpah Yakni di bulan Maret saat musim panen gabah Kenaikan harga beras ini Kalau untuk pasaran beras emang lagi mulai naik Sudah berapa lama naiknya sendiri? Sudah hampir 3 minggu ini lah Sudah hampir naik menyebutkan harga 800 Sebelumnya berapa pemerintah sendiri bang? Kalau pasaran beras ini sebelumnya hampir 12 ribuan gitu lah Sekarang kan paling murah kita naiknya 13 ribu Itu untuk kualitas yang medium Kalau untuk kualitas di bawahnya ada juga Cuma kualitas beras yang kurang-kurangnya Hampir 600-800 lah per kilo gitu Itu yang kualitas medium Dari Labuan Batu, Sumatera Utara Samuel Tampu Bolon melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!